Organisasi Masyarakat Penggiat Anti-Narkoba menegaskan komitmen membantu aparat dalam perang terhadap narkoba. Salah satu diantaranya dengan melibatkan masyarakat umum untuk memantau pergerakan narkoba di masyarakat. Perang terhadap narkoba tidak saja dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional BNN yang merupakan badan milik pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Selain BNN, ada banyak organisasi kemasyarakatan penggiat anti-narkoba yang salah satu diantaranya adalah Garda Pencegah dan Mengobati atau GMDM yang selama 10 tahun terakhir membantu pemerintah menanggulangi penyebaran narkoba. Ketua Umum GMDM Jeffrey Tambayong mengatakan GMDM akan berperan dalam mengajak masyarakat umum ikut memantau kemungkinan adanya aktivitas terkait narkoba di tengah masyarakat. Jadi kami akan bersinergi membangun peran serta masyarakat untuk perang sama narkoba dengan apa? Contoh, memberikan informasi di mana bandar-bandar narkoba. Contoh, kita akan tadi Kepala BNN bahkan memerintahkan seluruh RTRW, seluruh organ, ornamen masyarakat anti-narkoba untuk sama-sama tangkap bandar narkoba tapi jangan diadili, tangkap, bawa ke polisi, bawa ke BNN. Bersama puluhan ormas anti-narkoba lainnya, GMDM telah berkomitmen bekerjasama dengan BNN menanggulangi penyalahgunaan narkoba sesuai dengan spesialisasi masing-masing ormas.